Kembali di sepekan terakhir, bersama dengan saya Marvin Suistio Nah langsung aja kita ke berita pertama yang banyak membuatnya disini geleng-geleng kepala Yang pertama adalah viral aksi para youtuber yang melakukan prank terhadap driver ojek online Kenapa ini bisa seperti ini? Oke awalnya ya, memang ini laporan sudah masuk sejak satu minggu yang lalu Dimana aksi ini memang dilakukan oleh sejumlah ataupun beberapa youtuber Yang ini memang diduga kuat mereka ingin membuat konten Demi mendapatkan viewer, mendapatkan reaksi ataupun juga ketenaran melalui akun youtubenya Ini mereka membuat skenario seperti ini teman-teman Mereka order makanan dengan harga yang sangat banyak sekali, sangat mahal Dari antara 100 ribu sampai dengan jutaan rupiah Nah sudah sampai di lokasi kan biasanya ada ini ya kan Ada notifikasi kalau driver sudah sampai ke lokasi restoran Atau tempat makan Nah sampai di sana langsung di cancel Rugi dong langsung berarti Ketika mereka sudah sampai sana mereka tidak mau pesan eh tau-tau di cancel Hingga itu menyebabkan para driver audio ini pun juga rugi waktu juga Dan bahkan akun mereka pun juga sempat tersuspen ataupun juga terganggu Aksi prank ini dilajat oleh para masyarakat dan juga warganya kebanyakan Dimana mereka ini menilai bahwa aksi tersebut bukan hanya ingin membuat konten Tapi malah sengaja ingin mempermainkan dari ojek online tersebut Dari driver ojek online tersebut Karena kalau dilihat lagi Ojek online yang saatnya sudah berada di kota-kota besar Apalagi di Jakarta itu sudah semakin menjamur Sudah semakin besar Artinya banyak sekali yang memang memiliki mata pencarian sebagai driver ojek online Kita bisa bayangkan dong Kalau misalkan kita sebagai driver ojek online Kita ingin mencari nafkah setiap harinya Kita ingin mencari makanan setiap hari apa yang bisa dimakan Eh tapi kalau dikerjain seperti ini Ada apa seperti itu? Para youtuber pun diduga malah mendapatkan untung besar Dari mana? Dari viewer Kenapa? Kalau misalnya dari youtube itu Memang ada beberapa persyaratan Apalagi ketika akun kita sudah terverifikasi Sebagai user Kita bisa mendapatkan keuntungan dari youtube Ataupun juga dari google Jika kita sudah mendapatkan view dalam jangkauan tertentu Misalkan dari 100 ribu rupiah Kita mendapatkan berapa view-nya Ataupun berapa dolar Nah itu ada perhitungannya seperti itu teman-teman Nah memang semakin banyak yang menonton prank ojol-fiktif ojol Semakin banyak pula pendapatan iklan yang didapatkan youtuber Dari konten yang tidak terpuji tersebut Manajemen Grab ini dan juga Gojek meminta youtuber Tidak membuat konten yang merugikan para driver ojek online Gojek menghimbau masyarakat Agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas mitra Gojek Apalagi yang bersifat tidak pantas Terlebih manajemen Grab juga mengatakan Bersiap mengambil langkah tegas dengan membantu Untuk menghapus akun youtuber nakal tersebut Hilang begitu saja Nah Grab juga menghimbau kepada pelanggan Untuk menghargai kerja keras mitra pengemudi Dalam menjalankan pekerjaannya Dan jika pelanggan menerima peredahan informasi Yang melibatkan GrabFood Maka disarankan untuk selalu mengecek kemudahan informasi tersebut Please 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 Jika hanya untuk demi konten Tolong buatlah konten yang lebih berguna Bermanfaat dan positif Jangan merugikan orang lain Setuju ya teman-teman ya Nah yang kedua menjadi viral Dan bermunculan banyak sekali memenya Di media sosial Adalah Nolo Messi Yang mendapatkan trofi Ataupun juga Ballon d'Or 2019 Yeay Tapi para fans yang lain Kemudian pada Buko Beisa Jadi awalnya Memang ya Ini Nolo Messi mendapatkan Penghargaan pemain terbaik dunia Melayu trofi Ballon d'Or 2019 Dalam acara penuguran Di Teatro Dusha Cele Paris Pada hari Senin Tanggal 2 Desember 2019 Jadi memang banyak sekali Begitu Memang peristiwa yang berlangsung di sana Dan banyak sekali orang yang menjagokan Para pemain-pemainnya Tapi ternyata Nolo Messi lah Yang mendapatkan penghargaan tersebut Nah penyerang Argentina Berusia 32 tahun tersebut Meraih suara terbanyak Berdasarkan hasil voting Dan Messi pun mengungguli Dua kandidat terdekatnya Yang juga sempat dijagokan Sebagai pemenang Yang pertama Virgil Fancic Dan juga Cristiano Ronaldo Yang berurutan meneraih Peringkat kedua Dan ketiga Padahal ya Ini Tenticin banyak menjagokan Cristiano Ronaldo Buat mendapatkan Juara lagi Gitu Tetapi ternyata Dari story yang dihimpun Dari 180 jurnalis Internasional Di seluruh dunia Ternyata membawa Lionel Messi Mendapatkan trofi tersebut Dan ini Messi Memenangi trofi individual Bergengsi edisi 2019 Setelah mengantar Barcelona Menjuali Liga Spanyol Dan Piala Super Spanyol Pada 2018 Dan juga 2019 Teman-teman Yang menariknya juga disini Adalah banyak meme kocak Yang bertebaran Salah satunya adalah Mem mengenai Cristiano Ronaldo Yang disebut Ataupun juga Selalu disindir Selalu Capiton dapatlah Langganan dapatlah Tapi ternyata kali ini kok Gagal gitu Meraih bolong dua 2019 Meskipun Memang ada Peristiwa Ataupun juga Ada prestasi Yang diraih oleh Cristiano Ronaldo Tetapi Memang sudah waktunya Para Regenerasi ini Pada maju semua Dan meraih penghargaan Tersebut Gimana ke menurut kalian Cocok gak nih? Yang ketiga Menjadi Trending adalah Bukan sindiran sih Tapi lebih tepatnya Reaksi kocak Dari warga Net Yang mengomentari Mengenai Perjalanan Dari Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina Ke Korea Selatan Tapi Yang membuat kocak Adalah Mem Ataupun juga Tanggapan Netizen Yang melihat Kalau Rafathar Gak mau digendong Sama Siwon Nah Itu gimana Itu Netizen pada bilang Kenapa bukan saya ya? Gitu-gitu kan Nah Terus kemudian ya Yang menjadi trending itu Awalnya memang Ini Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina Ini jalan-jalan Ke negeri Ginseng Korea Selatan Memang disana Dia tidak hanya Menjakan mata Dengan mengunjungi Lokasi-lokasi wisata Kemudian mencicipi Kulinernya juga Tetapi yang Mencinta perhatian Adalah Ia berkesempatan Untuk mengunjungi SM Town Coexatrium Dimana disana Ia bertemu Dengan artis-artis Di bawah manajemen SM Entertainment Itu merupakan Mimpi dan surga Para pecinta Korea Kalian gimana? Pasti pecinta Korea Disana semua Pengen kesana kan? Nah Ternyata sampai disana Gak hanya bertemu Dengan perwakilan Dari manajemen Atau menjual berfoto Tapi ia dipertemukan Dengan personilnya langsung Kurang apa Kalian pada histori semua kan? Nah betul sekali Nah Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina ini Berkesempatan bertemu dengan Siwon Personil Boy Band Super Junior Yang langsung Di bawah manajemen Dari SM Management Nah di video itu Nampak sekali kan Raffa Tar itu pada waktu Sama Siwon lagi Oke Sini mau digendong Raffa Tar gak mau Dibilang enggak Takut Ya netizen langsung Dibawa semua si komentar Kok Raffa Tar gak mau sih Orang saya aja Digendong Siwon juga mau Ya gak kuat juga ya Kok misalkan Satu rombongan Digendong sama Siwon juga Nah memang Meskipun Raffa Tar Enggak digendong Siwon Di akhir pertemuan Raffa Tar mau bersama Dengan Siwon Dan Siwon pun berujar Kalau ia sudah menganggap Raffa Tar Sebagai Keponakannya sendiri Hai Kalian yang bercinta Super Junior Suju Bagaimana tanggapan kalian Tuh Dianggap keponakan loh Kamu dianggap apa-apa Ayo Ya gak apa-apa Ketika kalian semua Ingin berkomentar Atau menyuarakan Pendapat kalian Mengenai hal tersebut Tapi tentu Kemenangkan bahwa Yang diungkapkan Ini adalah hal-hal yang positif ya Nyindir boleh Gak apa-apa Sanggangan keterlaluan Dan bahkan Menurutkan orang lain Seperti hal-hal Yang kemudian menjadi viral Dan menurutkan orang lain Oke Itu tadi Tiga trending topik Yang mewarnai Seperti yang terakhir kali ini Dan jangan lupa Berhasilkan kami terus Setiap hari Jumat Jam 5 sore Di Youtube kami Di medcom.id See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa